Intro Kita akan meneruskan Tema yang sama di hari kemarin Dimana resume Kajian kemarin Yang akan kita sambung pada pagi ini Dengan tema yang sama Yang bisa kita petik dari kajian sebelumnya Berarti ini seri kedua ya Adalah pertama ternyata Justru Orang-orang yang sering bicara di sosial media Di majelis-majelis ta'lim Tentang al-mahdi Tentang harapannya Menjadi pengusung al-mahdi Harapannya untuk ikut berjuang dengan al-mahdi Mengkaji tentang kemunculan al-mahdi Justru pada faktanya Mereka tokoh-tokoh ini Baik ustad-ustad yang dikenal dengan ustad akhir zaman Maupun para tokoh agama lain Justru terbukti Faktanya mereka menghalangi Jalan bagi orang mengenal al-mahdi yang sesungguhnya Bahkan Mereka justru menutup jalan Bagi orang-orang yang Untuk Mendapat hidayah Menjadi penghalang Sesungguhnya Ini tidak aneh Jika Tokoh-tokoh agama itu Ya Yang mereka Semuanya ada Ahlul kitab Orang-orang yang berlatar belakang Memang Apa namanya Aktifis agama Berlatar belakang pendidikan-pendidikan agama Sampai ke jenjang Mestiga Kalau mereka ini Menyadari Ada satu sejarah yang sama Saat ini Mereka pasti Akan mau Menanggalkan kesombongan-kesombongan itu Sejarahnya apa coba Orang Yahudi Atau pemegang Kitab Atau ahlul kitab Atau ulama Zaman dulu Itu justru berharap Kemunculan Nabi Yang Ditunggu-tunggu Sesuai dengan Kitab-kitab mereka Sesuai dengan Tapsir-tapsir dalam Alkitab Atau Injil Ya Dan Taurat Demikian juga Jabur Menunggu Kelahiran Nabi Terakhir ya Nabi Muhammad S.A.W. Sang Juru Selamat itu Apa yang terjadi Setelah tanda-tanda muncul Mereka bahkan ada yang Semacam Hijrah dulu Kemadinah ingin tahu Karena Disinilah ada tanda-tanda Kan kelahiran Nabi Ternyata Yang lahir Nabi Muhammad S.A.W. Orang Umi Orang biasa-biasa Justru mereka Tidak percaya Ya Mereka mengingkari Bayangkan Mereka Pemegang ilmu Pemegang ilmu Tanda-tandanya Tahu Mereka Sengaja Ada kelompok Orang yang Menunggu Kelahiran itu di Mekah Ya Datang jauh-jauh Bayangkan Berminggu-minggu Perjalanan Ya Eh Muncul Nabi model begini Bisa dibayangkan Kita pun Jika ada di zaman itu Mungkin bagian dari orang yang Tidak percaya Mungkin kita ada di barisan Abu Jahal Mungkin Ya Bisa dibayangkan ya Itu sejarah Mereka siapa Yang menolak Ahlu kitab Ulama-ulama zaman dulu Mudah-mudahan ini Ucapan saya terdengar Oleh Para ustaz-ustaz Di akhir zaman ini Sejarah Pasti terulang Lihat Kalau saya Walaupun bodoh Bidang agama Saya bukan latar belakang agama Tapi saya memahami Bahwa Allah itu membuat siklus Terulang 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 sejarah itu Bahkan Allah mengulang-ulang Ada kesalahan umat Yang selalu terulang Yaitu apa Hubud Dunia Terulang itu Terulang terus Dihancurkan sama Allah Karena semua terseret Dengan dunia Terus Begitu Ini juga terulang Dari mulai Nabi semula Sampai dengan Nabi Isa Sampai dengan Nabi Muhammad Terulang Tapi Ustad Kiai Habib Dan tokoh-tokoh agama lain Sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim Sedang tidur semua Sedang tersihir dajjal Justru orang yang punya ilmu Faktanya sampai hari ini Tidak menemukan sosok Al-Mahdi Bohong Yang mengatakan Bahwa Al-Mahdi itu Dirahasiakan Sampai munculnya Dibayat Dan ditemukan oleh Tujuh tokoh agama Bohong Yang benar adalah Itu penafsiran mereka saja Ya Silahkan Tunjukkan kepada saya Hadis yang mengatakan Bahwa Al-Mahdi itu Disembunyikan Orang tidak tahu Al-Mahdi itu yang mana Sampai muncullah Tiba-tiba di Mekah Dan tujuh orang ini Kasih isyarat sama Allah Dusta itu Itu hanya penafsiran Sekali lagi Ini umat yang Barangkali masih awam Ya Orang yang senang Memperhatikan tentang Akhir zaman Itu hanya penafsiran Catat itu Tidak akan pernah menemukan Satu hadis Keterangan apapun Bahwa Al-Mahdi itu disembunyikan Tiba-tiba muncul Tidak ada Justru itu bertentangan Keadilan dari Allah Bayangkan Berbayat itu Hal yang sangat amat Dirindukan oleh semua orang Berharap Ikut dalam perjuangan Al-Mahdi Ya Ilmu Sama Allah Terdibuka lebar Artinya apa Artinya supaya kita Mau berpikir Nabi Mau menceritakan Al-Mahdi itu Banyak Hadisnya Kalau begitu Untuk apa Disampaikan ciri-cirinya Disampaikan apapun Ya Jika Dirahsiakan Karena Sangat tidak cukup Hanya tanda Jidatnya Lebar Hidungnya mancung Ada ratusan juta Yang mirip begitu Nabi pun Siapa bilang Nabi dirahsiakan Tidak ada Bahkan Nabi itu Juga dikenali Oleh para pendeta Banyak Kisahnya Ya Bahkan sampai Semuji kali Nabi ini Calon Nabi ini Kalau enggak nanti Dibunuh Artinya sudah tahu Ciri-ciri itu Diperlihatkan Sama Allah Nah ya Jadi Justru Mereka Yang telah Menghalang-halangi Hidayah Dari Allah Ya Berat sanksinya Kenapa sih mereka Begitu Ya Kesimpulan kemarin Karena Mereka Sombong Dengan ilmu Ya Merasa Nah udah Kalau sudah merasa Memiliki ilmu Lalu mengabekan Informasi Yang Justru sedang Rame Dibahas Maka Sejarah Akan terulang Mereka juga Melanggar Mengamalkan Ya itu Jika Datang Berita Dari orang Fasik Ya Maka selidiki Dari orang Fasik saja Harus diselidiki Harus tabayun Harus dikrosek Nah justru Yang mengamalkan Ini kita nih Orang yang bodo-bodo nih Mereka tokoh ini Tidak mengamalkan Itu ya Asal menanggapi saja Saya lihat semua Asal menanggapi saja Sudah salah Pernyataannya Juga pun Sudah salah Keliru ya Cara memandangnya Nah itu Di tema Padahal sesungguhnya Mimpinya Muhammad Qasim Itu banyak Keajaiban Justru Dari mimpi Muhammad Qasim Itu pintu Hidayah Allah buka Ketika Hati kita Mau Berperasangka Baik dulu Mau Krosek Mau Mendalami Bahkan Kalau puru tabayun Langsung Datang ke Muhammad Qasim Insya Allah Siapapun yang Mau tabayun Saya akan Hantarkan Melalui teman-teman Dari di Pakistan Melalui siapapun lah Bahkan Kalau perlu Saya antar Kalau memang Ada tokoh agama Yang ingin tabayun langsung Baik Keajaiban Berikutnya Bagi saya ini adalah Sebuah keajaiban Kehebatan Dari Tersirat Maupun yang Tersurat Di dalam Konteks Memahami Mimpi Muhammad Qasim Kita sudah bahas Di tema Seri pertama Dari poin 1 Kalau tidak salah Sampai poin 8 Apa Kehebatan Di Malik Ini semua Dari Mimpi Muhammad Qasim Yang berikutnya Bisa dibayangkan Ini kehebatan Berikutnya ya Kita semua Tidak memahami Berbeda pendapat Di antara semua Tokoh agama Mengapa Kok Islam Seolah-olah Tidak ditolong oleh Allah SWT Di akhir zaman ini Kekalahan Demi kekalahan Kerusakan Demi kerusakan Terserat 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 Kultur Barat Terserat Dengan Kultur Asing Bahkan Justru kita Menjadi Objek Daripada Semua apa Yang menjadi Kebiasaan mereka Sudah luntur Keagamaannya Dan sebagainya Kita hanya Tahu itu Mengapa Kok Allah Tidak Menolong Umat Islam Saat ini Tokoh agama Beda pendapat Semua Silahkan Beda pendapat Ditulisan Maupun Di Selama Selama Mereka Ternyata Bahkan Kita tidak tahu Juga Kita tidak Sadar Selama ini Kita banyak Melakukan sirik Tidak sadar Masyarakat Tidak pernah Sadar Jangankan Masyarakat Tokoh agamanya Pun justru tidak sadar Muncullah Muhammad Khosim Yang menyampaikan Mubah sirotnya Kepada kita Kita Terhenyak Tersentak Masa Allah Benar Artinya Terjawab Sudah Bahwa Ini akibat Dari Berlaku sirik Satu kalimat Berlaku Sirik Loh Ini sama Berarti Dengan Apa yang disampaikan Oleh para nabi Terdahulu Menghenyakan Kita Masa Allah Ternyata Betul Sekarang Ini Bermunculan Pendukung Al-Mahdi Para pendosa Tapi Ternyata Mereka Punya hati Punya fikiran Punya naluri Melah berkah Kekuburan Enggak Enggak bener ini Ya Foto Foto Orang Minta-minta Foto Orang Menganggap Pohon-pohon Besar itu ada Jinnya Menganggap Kudukun Selamacem Orang-orang yang punya Hati nurani Punya semacam Gen Yang Bawaan Ini Enggak bener ini Sirik ini Walaupun kita tidak tahu Dalilnya Walaupun kita tidak tahu Sesungguhnya Inilah Allah buka hidayah Ternyata bener Orang yang dapat Hidayah Ikut menjadi Pengikut Al-Mahdi Bukan orang soleh-soleh Bukan Ahlu-ahlu Kitab Sekarang ini Bukan orang-orang Yang paham ilmu Tapi ini semua Disini Orang-orang pendosa Termasuk saya juga Tapi saya Dari awal Nalurinya Berbeda Saya pernah Kumpul dengan Para Habib Tiga tahun Saya di Peron Pembela Islam Bahkan Ketua Umum Arimatya Dulu Habib Musin Ahmad Alatas Dewan Surahnya FPI Coba Atasannya Habib Rizik Jadi Ketua Umum Arimatya Saya sekiannya Saya gaul Dengan para Habib Semua berilmu Ada yang Pendidikan Dari Madinah Dari Mokkah Dari Yaman Pendidikannya Ada bahkan yang Doktor-doktor Tapi entah Mengapa Saya selama Sebalik Bergaul dengan mereka Saya punya Feeling Punya insting Padahal saya dulu Baru belajar Agama Saya keluar dari Pekerjaan Ya Posisi terakhir Saya sebagai Direktur Keuangan Bayangkan ya Di perusahaan yang Juga besar Tapi entah Mau ngapa Tiba-tiba Saya pengen Kedakwah Lalu kemudian Saya belajar Agama Gabunglah dengan EPI Karena saya anggap Wah luar biasa ini Dalam konteks gerakan Nahi mungkarnya Mencegah kemungkarannya Jadi saya gaul dengan Para Habib Habib Ya Kenal baik Dengan Habib Rizik Kenal baik Pasti kenal baik Habib Rizik Pasti kenal saya Ya Para tokoh-tokoh Yang sering demo Demo di dua saat itu Pasti kenal saya Karena saya memang Bergaul sama mereka Ya Nah Tapi hati nurani saya Banyak bertentangan Wah ini kok Kayaknya sirik ini Begini-begini Perilakunya gitu loh Berlebihan Dicium tangan Sampir ruku Bahkan ada yang Cium kakinya Bahkan ada yang Ngerebutin bekas Makanannya Pokoknya Minumannya Gelas Bekas Habib itu Pengen diminum Yang lain Jamaahnya Berebut Ada air gelas Bekas Habib Berebut itu Saya melihat langsung Hati nurani saya Sudah bertelak belakang Jadi memang Gennya begitu Walaupun saya Belum ada ilmu Sama sekali Nol saya dulu Gabung sama IP Masa nol Karena baru Dari keluar Kerja Dari seorang Profesional Saya usia Waktu itu 38 tahun Kalau tidak salah Saya usaha sendiri Mulai usaha sendiri Baik Unikan Bayangkan Tidak paham Tentang Perilaku sirik Saya banyak Pajang foto Di rumah juga Banyak Saya banyak Wah kenangan-kenangan Waktuku Mana kemana Kenangan-kenangan Ya Ya pokoknya Ya tujuannya Memang supaya Dilihat orang Kita juga Jadi bangga Walaupun Kadang-kadang Di kamer Di panjang Luar biasa ya Dengan adanya Bisa nulis Bisa nulis Bisa buka komputer Bisa segala macam Tapi tetap saja Pengetahuan agamanya Umi Bisa mengatakan Bahwa Kita semua Umat Islam Tidak ada Pertolongan lagi Dari Allah Karena semua Hampir melakukan Berbagai Perilaku sirik Dan hebatnya lagi Beliau bisa Mengurekan Perilaku sirik Yang begitu Lebih banyak Lagi Bayangkan Allah mengatakan Qasim Sirik Di jamanmu ini Jauh lebih Marak Dibandingkan Dengan jaman Nabi Muhammad Benar Waduh Ini gak mungkin Omongan ini Dari orang biasa Dari ahli ilmu pun Gak mungkin Karena tidak ada Ahli ilmu Yang membahas ini Ya Itu Yang poin pertama Di bab kedua ini Ya Di seri kedua ini Silahkan Simak dengan Baik-baik Poin Yang sangat Penting Tadi Ajaib Bagi saya Qasim bisa Menyampaikan Sesuatu yang Di luar Pemikiran kita Semua Awalnya Yang kedua Ini Kehebatan berikutnya Saya Sama sekali Belum Memahami Padahal saya Punya Buku-buku Tentang Dajjal Ada Tiga judul Kalau tidak salah Saya punya Sejak mahasiswa Saya belajar Saya koleksi Memang Khusus Dajjal Tiga atau Empat lah Ya bu Dari Total Empat belas Judul Tentang Akhir jaman Al-Mahdi Dan sebagainya Yang saya punya Tidak pernah Saya terpikir Bahwa Orang Yang bisa Melihat Dajjal Itu Justru Orang Yang benci Dengan berbagai Perbuatan Dajjal Baik Terutama Perlaku sirik Justru Setelah Membaca Mimpi Muhammad Qasim Bagaimana Perlaku sirik Yang telah Marak Menjadi Darah Daging Saat ini Menyadarkan Saya untuk Mendalami Hadisnya Sementara Sementara Kok Saya ini Orang Dulunya Pendosa Tidak ada Ilmu Tidak punya Ilmu Hanya Sekedarnya Saja Tidak pernah Mondok Tidak pernah Pesantren Bahkan Saya ingat Tidak Ikut pesantren Kilat aja Gak pernah Saya Namun Ketika Mulai Mengetahui Dari Muhammad Qasim Akhirnya Saya ingin Tahu Lebih Jauh Lagi Ternyata Justru Mimpi Muhammad Qasim Membuka Piktuk Pemikiran Saya Masya Allah Justru Yang bisa Melihat Dajjal Bukan Ahlul Kita Bukan Ulama Sekarang Bukan Yang bisa Melihat Dajjal Ya Huruf Ada Huruf Kapir Di Keningnya Itu Bukan Ulama Yang Sekarang Disebut Ulama Bukan Ternyata Ya Kenapa Karena Saya Melihat Dari Sosok Muhammad Qasim Loh Muhammad Qasim Ini Bukan Orang Alim Bukan Orang Berilmu Solat Juga Semau Maunya Dia Loh Loh Tapi Dia Sangat Tajam Dalam Urusan Syirik Pekat Tajam Dan Dia Seperti Membenci Orang Orang Yang Aneh Aneh Ya Seperti Membenci Tentang Kesirikan Raut Mukanya Kadang-kadang Berubah Ketika Ngomong Soang Syirik Saya Menyampaikan Satu Ibadah Ibadah Kepada Muhammad Qasim Cara-cara Ibadah Ya Bro Ini Gimana Ibadah Ini Wah Dia Dengan Tegas Ekspresinya Beda Pekat Bayangkan Saya Nunjukin Contohnya Kan ada Ibadah Orang Supi Jikirnya Sambil Nunjukin Badan Melingkar Melingkar Begitu Kan Saya Belang Bro Gimana Sirik Sirik Oh Why Dia bilang Karena Nunukin Badan Dan Berhadapan Manusia Kadang-kadang Di tengah Ada imamnya Kan Masih Komando Sambil Goyong-goyong Ini Gitu-gitu Kan Itu orang Torekoh Itu Ya Sirik Dia bilang Saya kaget Dia benci Dengan Perbuatan Itu Setiap Dia melihat Sesuatu Dari Kita Arif Mas Arif Pasang Handset Dia lihat Ada Gambarnya Langsung Sirik Sirik Tegas Marah Dia Sebentar Sebentar Ini Orang Polos Agama Tepeka Akhirnya Ketemulah Hadis Masya Allah Tuh Pintu Hidayah Untuk tahu Hadis Ternyata Hadis Mengatakan Orang Yang Beriman Ya Mumin Mumin Maaf 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 Salah Orang Mumin Dan Orang Yang Benci Perbuatan Dajjal Itulah Yang Bisa Melihat Dajjal Ya Orang Mumin Apa Orang Mumin Salah Satu Meninggalkan Perlaku Sirik Ya Tapi Silahkan Lihat Faktanya Di Masyarakat Dan Justru Jangan Salah Yang disebut Ulama-ulama Contoh Para Kolompok Habib Ini Justru Menyarankan Pajang Foto Ulama Di Rumahnya Masing-masing Mereka Lupa Bahwa Kenapa Patung Dibuat Kenapa Gambar Dibuat Awalnya Menghormati Ulama-ulama Orang-orang Dulu Ya Ulama-ulama Dulu Menghormati Tapi Lama-lama Disembah Ya Lupa Itu Sejarah Itu Lama-lama Disembah Nah Ini Mereka Lupa Tertidur Kata Muhammad Qasim Masya Allah Luar biasa Ya Ulama Dia Di dalam Mimpi Muhammad Qasim Tertidur Kita yang Bangun Malah Siapa Kita Coba Yang Dalam Hadis Siapa Kita Orang Orang Fajir Pendosa Semua Ini Kita Ini Yuswa Allah Bangkitkan Islam Melalui Orang-orang Fajir Itu Hadisnya Bukan Kata Saya Mengakui Saya Orang Fajir Aduh Saya Pernah Meninggalkan Sholat Saya Juga Pernah Berkali-kali Saya Dengan Sholat Waktu Saya Mahasiswa Saya Ingat Itu Sudah Kerja Sholat Lagi Ngalih Sholat Lagi Tiga Tahun Tidak Sholat Sholat Lagi Itu Saya Sudah Ngeakui Dosa Masya Allah Saya Dulu Beberapa Kali Ngalih Sholat 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 Lagi Setelah Itu Sholat Lagi Bertahun Tahun Tapi Kadang-kadang Ada Putur Muncul Tiga Bulan Sholat Sholat Begitu Kita Ini Orang-orang Fajir Awalnya Nah Jadi Akhirnya Kita Paham Ternyata Orang Yang Ngomong Ngomong Tentang Dajjal Dajjal Hati-hati Dajjal Begini Begini Mereka Jisuh Belum Tentu Bisa Melihat Dajjal Karena Mereka Tidak Membenci Perbuatan Dajjal Mereka Bukan Orang Mumin Siapa Bilang Orang Yang Bergamis Udang Udang Itu Orang Mumin Siapa Mana Jaminannya Tidak Ada Jaminan Bahkan Mohon Maaf Justru Faktanya Sekarang Contoh Para Habib Ini Yang Justru Kalau Dilihat Dari Kaedah Teks Hadis Yang Aslinya Tentang Sirik Kemudian Ditamah Dengan Membah Sirot Dari Allah Justru Para Habib Ini Orang Orang Yang Menjurumuskan Kepada Sirik Bagi Umat Islam Oh Saking Marah Saya sampai Bergetar Suaranya Bergetar Jin Kabur Itu Langsung Lari-Lari Itu